Sementara itu kalangan ekonom menilai pemberian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP terhadap laporan keuangan pemerintah pusat oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebenarnya hanya didasari laporan taat administrasi yang tertib bukan audit tata kelola good governance atau bersih dari praktek korupsi. Direktur Center of Economic and Law Studies atau Silius Bima Yudhistira mengapresiasi pemberian predikat opini WTP oleh BPK kepada pemerintah pusat. Predikat tersebut sangat baik dalam kinerja pengendalian anggaran negara. Namun Bima menilai pemerintah belum optimal dalam tata kelola keuangan negara yang terkait dengan pengendalian pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi. Bahkan malah terjadi aksi korupsi atas anggaran PEM. Laporan keuangan pemerintah pusat yang mendapatkan predikat WTP wajar tanpa pengecualian ini merupakan sebuah prestasi tentunya. Tapi itu tidak cukup karena audit dari BPK sehingga ada WTP, opini WTP ini lebih berkaitan dengan tata administrasi yang rapi dan sesuai kaida. Tetapi kalau kita bicara masih adanya korupsi misalnya di bantuan sosial yang nilainya tidak kecil. Kemudian juga temuan BPK lainnya terkait dengan efektivitas program penanganan PEM. Termasuk juga bagaimana tumpang tinggi data penerima bantuan masih terjadi. Artinya anggaran bukan hanya sesuai dengan kaida atau sesuai dengan standar. Tapi lebih dari itu yang diharapkan adalah bagaimana stimulus PEM dengan jumlah anggaran yang cukup besar itu bisa efektif untuk menurunkan angka pemiskinan, menyelamatkan daya beli masyarakat, dan yang paling penting adalah tetap mendukung stimulus kepada dunia usaha sehingga penyelapan tenaga kerjanya bisa lebih optimal. Ini yang lebih penting dibandingkan sekedar opini WTP laporan keuangan.